Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel dapur sederhana tiga pada video kali ini saya akan memperbagi resep atau cara membuat roti calah ini cara buatnya sangat mudah juga super lembut dan ini pastinya lezat banget dan cocok dijadikan untuk ide sarapan kita ya nah mau tau cara bikinnya, ikutin videonya sampai selesai ya nah siapkan wadah, lalu masukin 2 butir telur lalu akan kita kocok lepas seperti ini lalu ambil 10 ml adonan telur ini untuk bahan olesan nanti ya, untuk rotinya lalu ini akan kita sisihkan dulu nah langkah selanjutnya tambahkan 190-210 ml air ini air putih biasa ya teman-teman lalu kita campur rata nah setelah itu tambahkan 5 gram ragi instan ini yang masih aktif ya lalu tambahkan gula sebanyak 50 gram atau madu juga boleh dan tambahkan 500 gram tepung terigu protein tinggi lalu tambahkan 5 gram garam nah setelah itu ini kita campur rata sampai adonan benar-benar tercampur nah setelah seperti ini tambahkan 30 gram margarin atau minyak zaitun juga boleh lalu kita campur rata nah ini saya akan aduk menggunakan tangan ya teman-teman biar adonan tercampur dengan margarin jadi saya remas-remas seperti ini pindah ke meja kerja ya lalu kita tabur sedikit tepung lalu kita ulen sedikit ini enggak lama ya teman-teman asal rata aja seperti ini biar enggak lengket jadi kita ulennya itu seperti nyuci baju gitu ya teman-teman jadi kita lebar-lebarkan sedikit nah setelah itu kita bulatkan dan ini akan kita simpan lagi di wadah yang sama dan ini akan kita diamkan selama 1 jam atau mengembang 2 kali lipat nah setelah 1 jam ini kita buka lalu kita tekan di bagian tengahnya dengan telunjuk atau langsung kita gempeskan menggunakan tiju juga boleh lalu kita gempeskan seperti ini ya nah lalu letak lagi di meja kerja tabur sedikit tepung adonan ini akan saya bagi menjadi 6 bagian jadi kalau teman-teman mau adonannya itu sama besarnya boleh ditimbang ya jadi disini saya kira-kira aja lalu kita ambil 1 adonan lalu kita bulatkan kita pipihkan dulu ya kita bulatkan dan langsung kita ronding aja nah kunci bagian bawah ronding setelah itu kita sisihkan nah lakukan ke semua adonannya ya ya ini adonannya udah dibelatkan semuanya jadi ini gak sama besar ya saya bikin kalau teman-teman mau sama besar boleh ditimbang adonannya lalu ini kita diamkan selama 15 menit setelah 15 menit kita ambil 1 adonan lalu kita pipihkan boleh menggunakan rolling pin tapi disini saya pipihkan menggunakan tangan aja ya teman-teman nah setelah dipipihkan lalu kita gulung memanjang seperti ini kita kunci dan kita gulung lagi nah di bagian ujungnya sebaiknya dikunci dulu setelah itu lanjut kita gilas memanjang seperti ini ya kita gulung lalu kita gilas-gilas seperti ini nah lanjut lagi ke semua adonan kita pipihkan dan gulung lalu buat memanjang selamat menikmati nah setelah semuanya dibentuk memanjang kita tutup dan kita ambil 1 adonan lalu kita bentuk lagi memanjang seperti ini lebih kurang 30 cm ya teman-teman jadi bentuk serapi mungkin ya pastinya teman-teman lebih jago dari saya bikin rotinya nah setelah macam seperti ini kurang lebih 30 cm kita sisihkan dan lakukan hal yang sama ke semua adonan nah dan ini saya siapkan 3 buah adonan lalu kita kunci seperti ini jadi ini jadi ini seperti pita gitu ya teman-teman jadi kita kunci lalu kita ambil dan kita taruh di tengah kita lilit lagi ke bagian tengah ambil lagi kita taruh lagi di tengah jadi ini seperti kayak kepang rambut ya teman-teman namanya ini kue kepang jadi seperti mengepang rambut nah seperti ini nah di bagian bawahnya kita kunci ya oke seperti ini nah ini kita akan taruh di loyang yang diolesi atau di alas dengan kertas roti ini akan kita tutup serbet dan diamkan lalu kita tunggu mengembang 2 kali lipat nah setelah 15 menit ini udah mengembang jadi ini langsung aja saya oles dengan susu cair dan disini saya lupa pakai bahan olesan kuning telur tadi ya yang kita sisihkan di awal jadi sebaiknya digunakan aja ya teman-teman karena disini saya lupa pakai jadi saya oles dengan susu cair jadi menggunakan susu cair juga gak apa-apa tapi kalau menggunakan telur yang di awal saya sisihkan tadi pastinya hasilnya lebih kuning ya atau lebih kinclong ya teman-teman kalau menggunakan kuning telur dan setelah itu siap kita taburi wijen disini saya menggunakan wijen hitam kalau teman-teman menggunakan wijen yang putih juga boleh nah ini udah siap untuk kita panggang terlebih dahulu ovennya udah saya panaskan 10 menit lalu kita masukin ke dalam oven lalu kita panggang di suhu 180 menggunakan api atas bawah lebih kurang 20-25 menit sesuaikan oven masing-masing setelah 25 menit ini kuenya atau rotinya udah matang siap untuk kita keluarkan selagi panas oles dengan margarin biar bagian permukaan atasnya tetap lembab dan gak keras dan pastinya lebih cantik dan kinclong selamat menikmati nah dan ini akan saya pindahkan ke guling rak dulu nah ini dia roti cala kita udah jadi ini cantik banget juga super lembut ini akan saya potong nah seratnya halus teman-teman bisa lihat sendiri ya dan ini cocok dijadikan ide serapan dan temannya minum kopi atau ngeteh di pagi hari atau malam hari juga cocok ya teman-teman oke selamat mencoba ya dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat mencoba ya Terima kasih telah mencoba